Oke guys, gue akan mereview salah satu game Rockstar Games terbaik di PS2 guys, selain GTA series tentunya guys. Dan game ini game legend ternyata, sebelum adanya, dan maksudnya kalian tau game dari Rockstar lagi, Red Dead Redemption, ternyata ada versi PS2 aja, dan ini bukan Farmed, tetapi versi resminya guys. Nah ternyata di PS2, gue juga baru tau, dan gue tertarik untuk review. Apa nama game-nya, gimana gameplay-nya, grafik-nya, ataupun story-nya, langsung aja kita review. Oke guys, ini dia ya Rockstar Games, kalian bisa lihat ya, disitu ada Rockstar Games-nya, jadi ini bukan game dari Rockstars. Hmm, nah, ini ada kayak story-nya, kita lihat atau nggak ya. Rockstar Games Presents, jadi Red Dead Redemption sebenernya sudah ada dari sini guys, cuman namanya masih Red Dead Revolver. Gitu, jadi sebelum ada Red Dead Redemption, ini dulu game-nya pertama guys. Nah, sama persis, itu kan, tulisannya pun Red Dead Revolver, cuman Redemption-nya ganti revolver guys. Dan ternyata Red Dead Redemption, ada juga versi PS2-nya ya. Oke, untuk grafis-nya pasti ya, standar-standar PS2 lah guys, ya. Tapi keren, gue baru tau dong. Ternyata Remote, confirm aja, namanya Red. Eh, bentar. Tadi ada ini guys, ada Chance Player, oh cuma ganti nama. Kira-kira bisa pilih ini guys, Chapter 1. Nah, Red, kan, mirip lagi tulisannya. Tapi ini bukan meniru atau apa ya, tapi kan ini memang punya mereka. Ah, grafis-nya kayak gini, seriusan? Hah, nggak mungkin kan? Bersanda dong, PS2 ini. Itu grafis PS1 kalau kayak gitu. Wah, nggak, nggak guys. Itu cuman fun-fun aja. Ini grafis-nya ya, grafis PS2 guys. Ada story-nya seperti ini. Ada story-nya guys, tapi kita skip aja ya guys. Kalau lihat story, kita fokus ke gameplay aja. Wih, sekarang guys. 2 PS2 ya, both. Lalu, rotate analog kanan. Jalan analog kiri. Start button and access options. Follow the path down to the screen. Mana path-nya? Tidak ada map, perasaan guys. Welcome to the training area. Kotak begin transaction, terus skip training session. Oke, kita coba. Draw your weapon while L1. Right analog stick. Oke, ini untuk ganti-ganti. Bull's eyes R1. Let's use this target dummy as... Oke. Memang ini harus pake stick ya guys. Karena kayak dia nggak auto-aim gitu ya. Left foot. Lalu pake virtual joystick agak susah ya. Wih, tak kena dong. Shoot the dummy right foot lagi. Kalau right foot, kaki kanan ya. Oh, harus reroute. Let's see how precise you and the fence. Gak sih? Take out the bottles. Fence. Bottles mana? Oh, sana ya. Ini kayak guns ya. Gue baru tau dong. Kalau ternyata ada. Pokoknya kalau... Apa? Kursornya itu ya. Cross... Cross apa namanya. Udah nyala merah. Berarti udah disasaran guys. Take out... Those bottles and pants there on the fence. Ah? Sih ada lagi? Inika? Oke. You got them all. Nice shooting. Dimarahin guys. Nah. Hah? This person doesn't work. Oke. Nah, gue gak tau apakah ini open word atau enggak. Kalau misalnya kalian tau, kalian komen ya. Kalau dia open word atau enggak. Eh. Harus kepala kayaknya guys ya. Kalau enggak kepala. Kidsnya mana katanya guys? Meneramati sir lagi. Ini ada... Apanya? Ini rivernya kan? Nah, kidsnya mana? Reload belum dikasih tau ya guys. Reloadnya tombol apa. Red. Namanya red lagi guys. Yang musuh mana by the way? Ini kah? Wah, agak susah guys untuk nembak. Kalau... Targetnya bergerak sekarang guys. Ini musuh kah? Oh, bukan teman guys. Kalau gak ada tanda merah pasti teman ya. Kalau dia open word kayak... Kayak apa sih? Keren sih. Kalau dia open word. Kayak Red Dead Redemption guys. Anjir. Ada musuh tuh di belakang. Gak mati dong guys. Oke, udah kah? Masih ada lagi? Kita gak liat tadi guys. Bangke. Susah gak pake stick guys. Memang kalau tembak-tembakan kayak gini. Kalau dia gak auto aim ya. Kalau pake joystick. Pake stick pun susah. Paling gampang pake mouse memang. Kalau nembak-tembak. Ayahnya mati. Nah, sebenarnya ada story-nya. Tapi kita skip ya guys tadi. Nah, tapi ini mainnya ini per story kan. Bukan... Kalau dia open word kan sih keren? Jangan cuma per stage gitu guys. Stage 1, stage 2, stage 3 misalnya kayak gitu. Jelek kalau kayak gitu guys. Oke, kita coba continue. Lihat gameplay selanjutnya kayak gimana. Jangan sampai cuman per stage gitu. Stage 1, kayak tadi dia ada musuh lalu nembak-nembak. Stage 2, ada musuh lalu tembak-tembak. Kalau gitu gak keren. Kalau dia open word, kita bisa naik kuda. Kita bisa main main mission. Kita bisa main side mission. Itu baru keren. Nah, ini ada story-nya. Itu gue skip-skip guys. Ada pisau juga berarti ada pertarungan jarak dekat juga. Eh, musuhnya mana? Musuhnya mana? Oke. Nah, ini tekan apa? Chance Vipan. Oh, Chance Vipan tekan tombol yang... Kiri-kanan guys. Kotak segitiga. Bisa kita bisa skip. Training mission guys. Oh, kita bisa cover begini. Nah, L1 kalau udah mau nembak guys. Oke, GTA sih basic-nya. Tapi GTA zaman dulu guys. Oke, gitu ya guys. Gimana? Keren? Kalau kalian pecinta Red Dead Redemption atau pecinta game Rockstar, kalian wajib coba dengan game ini. Walaupun ya grafisnya grafis standar PS2. Gimana? Gitu aja dulu untuk gamenya. Jika kalian suka, silahkan like, komen di bawah kalau salam, pertanyaan, request, dan kritik. Akhirnya kita sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.